Sementara itu pemirsa wakil wali kota Jambi Maulana juga merupakan komda lansia kota Jambi menyambangi panti lansia Budi Luhur. Dalam kesempatan ini Maulana menyerahkan bantuan pangan kepada pengurus panti untuk para lansia yang tinggal di sana. Masih dalam rangka kegiatan peringatan hari lanjut usia nasional ke-25, setelah wali kota Fasha menyerahkan bantuan sembako kepada 100 lansia pada Rabu siangnya. Giliran wakil wali kota Maulana yang juga merupakan ketua komda lansia kota Jambi, bersama dinas sosial dan pihak terkait lainnya menyambangi panti lansia Budi Luhur yang berada di kawasan Palima. Wawakum Maulana memasuki beberapa ruangan dan menyapa satu persatu lansia yang tengah duduk bersantai. Kunjungan Wawakum Maulana juga disambut hangat pengurus panti dan perwakilan dinas sos Duk Capil Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Wawakum Maulana menyerahkan bantuan pangan dari Pemko Jambi kepada pengurus panti yang diharapkan dapat digunakan untuk para lansia. Setidaknya ada 68 lansia yang tinggal di panti. Maulana mengatakan bahwa agak kasus kematian karena COVID-19 terbanyak menimpa pada lansia. Untuk itu penting dilakukan perluasan cakupan vaksinasi untuk lansia. Maulana juga menyampaikan pesan moral untuk masyarakat terutama anak muda untuk selalu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua sehingga saat memasuki masa lansia juga diperlakukan baik oleh anak-anak. Dan yang kedua, pergiatan mali lansia ini juga kita fokuskan untuk meningkatkan cakupan vaksinasi COVID-19 bagi lansia. Karena berdasarkan data, mortalitas tertinggi atau kematian tertinggi akibat COVID-19 terjadi pada kelompok usia lanjut. Oleh karena itu, cakupan kita harus dorong supaya orang tua kita berhidupan memiliki kekebalan terhadap COVID-19. Selamat sehari lansia sehat terlalu. Dan bagi kita semua yang masih muda-muda, ingat bahwa kita akan menjadi lansia. Oleh karena itu, berbuat baiklah, teramahlah, membantulah kepada orang-orang tua kita. Karena nanti, kalau kita ini lakukan, insya Allah pada saat kita lansia juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita. Itu pesan moral.